Iya, ini aranya kemauan masyarakat, bukan kemauan desa. Ya mana sok masyarakatnya, kumpulin sini masyarakatnya. Bukan kemauan situ, walaupun di situ punya hak, masyarakat juga punya hak. Iya betul, mana masyarakatnya datangin ke sini masyarakatnya yang kasih dulu. Ini masyarakatnya masyarakat kamu. Ya mana masyarakat yang benar, masyarakat-masyarakat kamu. Kumpulin, kumpulin, mana sini masyarakatnya. Kamu tuh, aduh, ikuti masyarakat. Iya, iya, mana masyarakat, masyarakatnya gak ada yang ngomong ke saya, masalahnya. Iya, kamu kalau ini, tapi dalam proses ini, dikorupsi, mak, gak apa-apa. Iya, 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 iya. Iya, 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 di sini bisa anak-anak bisanya tiga meter saya kalau bisa dia mau masyarakat waduh bewasa rakyat beli raimu sosok kepala desa CA Sembaru Kabupaten Subang Indah aprianti menjadi sorotan pasalnya viral video dirinya berani melawan penolakan perbaikan jalan yang diduga dilakukan oleh oknum adapun warganya curiga pria yang dilawan kades indah itu merupakan preman setempat yang diduga takut kehabisan proyek hal itu terlihat dalam unggahan media sosial tiktok milik indah aprianti etneng kades pada Rabu 12 Juli 2023 dalam unggahan kades indah menuliskan dirinya merasa miris ada oknum yang menolak perbaikan jalan rusak mengatasnamakan masyarakat tampak juga dalam video kades indah sampai beradu mulut dengan seorang pria berbaju hitam pria tersebut diduga menolak perbaikan jalan yang ada di wilayah terkait menurut pria itu penolakan mewakili sejumlah masyarakat yang tidak setuju dengan adanya perbaikan jalan sementara itu kades indah sontak menantang balik aksi pria tersebut dirinya meminta agar pria itu membuktikan ucapannya dengan cara mengumpulkan masyarakat yang dimaksud karena hal itu keberanian kades indah dalam melawan terduga oknum pun menuai pujian berdasarkan informasi peristiwa itu terjadi di kampung babakan desa ca sembaru kabupaten subang jawa barat adapun sosok kades ini juga mengundang rasa kagum pasalnya selain dianggap cantik wanita kelahiran 1995 itu kerap membagikan berbagai program yang ia kerjakan sebagai kepala desa ca sembaru ia juga kerap membagikan informasi mengenai program seperti dana desa BLT dan sebagainya terima kasih